selamat menikmati selamat menikmati seiring berjalannya waktu saya pelihara mereka tumbuh bersama saya satukan akhirnya mereka menjadi pasangan setelah saya kira umur mereka cukup, di kandang mereka saya pasang gelodok yang di dalamnya ada daun cemara lalu sebagian saya sebar di dasar kandangnya ya Alhamdulillah naluri mereka bekerja mereka kumpulkan daun cemara yang ada di dasar sangkar lalu dibawa masuk ke gelodok mereka rangkai jadi sarang dalam beberapa hari si betina bertelur di kali pertama masa bertelurnya itu ada 3 butir telur tapi sayangnya gagal semua mungkin karena telur perdana mereka masih bingung telurnya harus diapakan jadi gagal semua akhirnya setelah telurnya saya angkat kurang lebih 9 atau 10 hari kemudian si betina mulai bertelur si betina mulai bertelur lagi waktu itu telurnya 4 karena ada kekhawatiran di pikiran saya akhirnya semua telurnya saya angkat lalu saya coba lalu saya coba di erami dalam inkubator buatan saya sendiri berdasarkan tuntunan dari youtube cara membuat inkubator telur burung alhamdulillah setelah mengikuti tutorial cara membuat inkubator telur burung lalu cara cara pengeramannya menggunakan inkubator telur itu menetes tapi ternyata saya merasa kerepotan saya merasa kewalahan mengurus anak-anaknya akhirnya sayang sekali anak-anaknya tidak dapat bertahan karena saya kurang telaten mengurusnya akhirnya masa kedua pasangan itu bertelur gagal lagi lalu kemudian tidak seberapa lama si butina mulai bertelur lagi saya coba sekali lagi menggunakan inkubator saya rami lagi lalu di hari ke 14 satu persatu mulai menetes dan lagi-lagi semuanya gagal karena saya ternyata masih salah dalam meloloh cindilan burung jalap hongkong ini sedih sekali rasanya akhirnya tiba masa keempat kalinya si betina bertelur saya biarkan saja di gelodoknya tidak saya angkat tapi rupanya si betina dan si jantan karena kemarin-kemarin sudah terbiasa telurnya diangkat dia jadi malas jadi malas mengerami telur-telurnya akhirnya gagal setelah gagal itu tiba masa mabung tiba masa mabung bulu-bulu mereka rontok semua botak sepasang itu jantan dan betina semuanya botak selama beberapa bulan ini tiga bulan kalau tidak salah nah ini bulunya baru mulai rapih lagi lalu saya pindahkan ke kandang yang lebih luas lagi ini adalah kandang baru mereka dengan harapan dengan harapan di masa bertelur berikutnya akan berhasil baik beda dari masa sebelumnya dan ini mereka mulai melakukan kreasi sepertinya sudah mulai birahi yang mudah-mudahan dalam beberapa hari mereka mulai angkut sarang ke gelodok dan si betina mulai bertelur akan saya perhatikan dan pantau terus perkembangan mereka ke depannya dengan harapan dapat berhasil dapat berhasil semua telur-telurnya dengan sempurna dan cindilannya dapat tumbuh menjadi trotol pastol dan dewasa lalu bisa terus berkembang biak seperti biangannya ini sekian cerita saya kali ini akan saya sambung lagi dalam video berikutnya mohon maaf kalau tidak lancar dalam berkata-kata wabilahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati